Intro Shalom, bangkit dan bercahayalah Apa kabar Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada Saya percaya kita semua dalam anugerah Tuhan Hari ini kita akan memulai daily devotion kita Dan saya berikan tema Karena Iman Kita akan membaca firman Tuhan dari Ibrani 11 Ayat 1-13 Tapi saya ingin membaca ayat 1-3 saja buat kita Demikian firman Tuhan Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Sebab oleh Imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita Karena Iman kita mengerti bahwa alam semesta Telah dijadikan oleh firman Allah Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat Kalau kita membaca khususnya dari ayat 1 Dari Ibrani 11 sampai kemudian ayat 13 Bahkan sampai satu pasal dari Ibrani 11 ini Di sana kan Bapak Ibu temukan Karena Iman Karena Iman Karena Iman Bahwa ada banyak orang-orang Yang kemudian hidupnya begitu luar biasa Hanya dimulai dari kata ini Karena Iman Nah Ibrani 11 ini dimulai dari ayat yang pertama Dia berkata Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Bahwa di ayat pertama ini dikasih tahu Karena Iman kita punya pengharapan Dan saya percaya pengharapan yang kita punya di dalam Tuhan itu adalah pengharapan yang tidak mengecewakan Pertanyaannya adalah Di atas dasar apa kita membangun pengharapan kita? Ibrani berkata harusnya orang-orang percaya Anak-anak Tuhan membangun pengharapannya itu di atas dasar Iman Kita berharap karena Iman kita Nah kalau kita membangun pengharapan kita karena Iman Atau di atas Iman Saya percaya itu adalah pengharapan yang sejati Kenapa? Karena Iman kita itu bertumbuh dan dibangun di atas kebenaran firman Tuhan Kalau pengharapan-pengharapan kita di atas dasar firman Tuhan Saya percaya pengharapan-pengharapan kita akan menjadi pengharapan-pengharapan yang tidak mengecewakan Itu sebabnya yang pertama adalah Karena Iman kita punya pengharapan Dan pengharapan yang tidak mengecewakan Lalu yang kedua kalau kita hidup karena Iman Ini yang luar biasa Kalau kita baca perikopnya itu adalah Karena Iman maka orang-orang Baik itu Nuh, Yosua Semua disebutkan nama-nama di Alkitab Baik itu Habel, Abraham Karena Iman mereka menjadi saksi-saksi Iman Berarti kalau kita hidup dalam Iman Kalau kita hidup karena Iman Saya percaya ini waktunya Tuhan juga akan pakai kita menjadi saksi-saksi Untuk menjadi berkat Saksi-saksi yang akan memotivasi Bahkan menginspirasi banyak orang untuk mereka hidup juga di dalam Iman Untuk mereka hidup juga di dalam Tuhan Dan kalau kita hidup karena Iman Ini yang luar biasa Kita akan melihat kehidupan kita berbeda Bukan hanya kita Tapi orang lain juga akan melihat kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbeda Karena hidup kita adalah hidup karena Iman Di masa pandemi ini Kita harus punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Kalau kita gak punya pengharapan kita akan gampang dikalahkan Dan kalau kita membangun pengharapan Bangunlah pengharapan saudara Di atas dasar karena Iman Lalu yang kedua adalah Kita perlu menjadi saksi-saksi Iman Kalau kita menjadi saksi-saksi Iman Maka hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang Itu sebabnya Mari Bapak Ibu Saudara Kita bangun hidup kita Kita bangun pengharapan kita Di atas dasar Iman Satu ayat terakhir yang akan saya kutip Dari 1 Yohanes 5 Ayat 4 dia berkata begini Sebab semua yang lahir dari Allah Mengalahkan dunia Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia Apa itu? Iman kita Kalau kita hidup karena Iman Kita akan menjadi orang-orang yang mengalahkan dunia Dunia boleh mengalami pandemi Dunia boleh mengalami pergumulan Dunia boleh mengalami ketakutan Tapi kalau kita hidup karena Iman Kita akan menjadi orang-orang yang mengalahkan dunia Dan saya percaya Dimanapun Anda berada Anda akan menjadi orang-orang yang mengalahkan dunia Karena Iman Saudara Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Bapak buat firmanmu hari ini Biar dimanapun setiap umat-umatmu mendengar Renungan ini Kami semua dapat membangun hidup kami di atas dasar iman Karena karena iman Kami akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi Karena iman kami punya pengharapan Karena iman kami akan menjadi saksi-saksi bagi kerajaan Allah Terima kasih berkati umat-umatmu Kuatkan mereka Biar engkau terus nyatakan kemuliaanmu atas hidup mereka Dalam nama Yesus kami bersyukur Amen Hiduplah karena iman Dan saudara kami hidup dengan kuasa yang mengalahkan dunia God bless you